Intro Hari ketiga di Jepun Sekarang kita mau ke mana sih? Asakusa Sekarang kita mau ke Asakusa Mau pakai kimono katanya Di Asakusa ada apa sih? Di Asakusa ada apa aja? Di kuil ada banyak makanan kecil Ada banyak makan juga Kita siap mengendut lagi di Jepang Jadi banyak kayak Yang dibakar-bakar gitu ya? Yang di pinggiran jalan ya? Kitori pinggiran gitu ya? Mari kita makan yang kitori Kulit ayam enak banget Minumannya juga enak banget tuh Lemon tea Eh itu bukan peach sih Umesyu soda peach Yang satu lagi ada Plum enak gak? Maaf katanya Itu enak banget guys minumannya guys Dan itu gue pertama kali nyobain Sekarang kita mau jalan ke stasiun kayak biasa ini Dari apartemen kita mau ke stasiun Pasti setiap hari kalian pasti ngeliat jalanannya kayak gini Setiap pagi jalanannya Tidak ada perbedaan Karena emang stasiun kita di kiri dari apartemen kita Ya kita mau otw ke stasiun dulu Nanti kalian akan liat Asakusa kayak gimana Sampai sampai di Asakusa Guys kita udah sampai di Asakusa Dan baru naik Keluar stasiun langsung wangi makanan Ini disini banyak makanan Liat tuh Liat tuh tempelnya mungkin Jadi banyak makanan disini Ini ada tempelnya nih? Mana ini? Ini mah tempelan Tempelan Liat tuh Itu makanan semua guys Ini di Asakusa surga makanan guys Menarik gitu Dan tiba-tiba Kevin udah di depan Kevin paling suka ke Asakusa guys Katanya di Asakusa banyak cewek-cewek Nih Kevin udah seneng banget nih Ya Nah ini tempelnya kayaknya guys Tempat para wanita cantik Kan Kevin baru ngomong tempat para wanita cantik Nah ini kayak gini di depan gue nih Ada wanita cantik guys Aduh cantiknya sih parah sih Oh my god Seandainya mereka gak imut pun Suara mereka tuh imut banget guys Kayak ngobrol sama temen-temen tuh Gitu ngomong kayak imut gitu Nah ini kita sekarang lagi mau cari makan Kaki gue kayak melemah nih kayaknya Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Disini ya? Oke kita mau masuk ke pala-pala sini guys Ayo siap Ayo imut amat sih kalian Kita bisa melakukan hal yang paling tidak penting Mungkin di depan ya Hal yang aneh kita melakukan apa sih tadi Gak tau Kayak gue di brainwash tiba-tiba Ayo gue lakukan itu Padahal itu gak Gak mendapatkan apa-apa kehidup gue Udah diketawain sama orang-orang sih Ini tadi Wah ini ada makanan pinggiran nih Eh lu mau beli apa? Yuuu Ya baterai gue udah mau ombet Kok lo cabut banget sih abisnya? Kalo di Indonesia itu Batagor, Batagor Terlalu lebih kayak Batagor kayak Lucu banget tuh Kayak gitu restorannya guys Lucu banget kayak sih Kayak gitu-gitu Oke ini pake saran tangan Walaupun matahari terang Coba tetep agak dingin guys ya Banyak banget restorannya disini Yai Setelah kita mau cari makan dulu disini guys Nanti kalo udah dapat tempat makannya Gue bakal kasih liat keunikan ya Kayak gini Oh udah udah langsung nemu tempat makannya Baru ngomong Oke masuk Yeay Kita akan makan disini Apa sih yakitori ya? Again and again Nyangkut tuh liat ya Liat tuh Nyangkut ya Tadi pas makan gak gue vlogin Seperti biasa Sekarang kita Mau mencari Kimono Kita mau pake kimono Kayaknya di Asakusa ini Ketelar makan Jadi ini nuansanya tuh bener-bener Yang kali ini ya Dari selama gue di Jepang Ini tuh lagi Jepang banget Asakusa tuh Jepang banget guys Mungkin kalian pernah nonton di film Nobita Atau di Shinchan Oh iya lupa Tuh Ah ini nyawa kimononya disini Nah ini nuansanya Jepang banget guys Nah ini kastilnya kita mau masuk nih guys Tempelnya Tuh tempelnya tuh Jadi liat nasi Kita pake apa nih kimononya Bakalo cepet Wah dingin banget Wah kaget gue Kaget gue Hai Ini tempat nyawanya banyak buat guys Kayaknya disini tempat nyawa-nyawa kimono gitu Btw kaki kiri gue mulai sakit Kayaknya udah ngilu banget Gatau kenapa Tiba-tiba ngilu kayak Gue butuh refleksi Butuh dipijet dulu Sakit buat kaki kiri gue So ini tempat nyawanya guys Depan gue Liat ya Nah ini Tempat nyawanya Hai Oke Kimono rental studio Kitsuke Wow Ini tempat nyawanya guys Oh Oh Kamera Kamera Oke 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 Ya As we are youtuber 3000 3000 3000 yen Sehari ya Iya Oke Jadi kalo nyewa kimono 3000 yen Perhari ya 350 ribu lah ya 350 ribu rupiah Worth it lah 355 ribu Jadi gak boleh diinjek guys Itu gak boleh diinjek pake sepatu Ya riset Maaf Alah Sorry sorry Jangan Tau Gak boleh kan Gak boleh 3000 3000 yen Sampai jam 5 sore Guys Sekarang udah jam 2 Jadi rugi kita kalo mau pesen dari pagi Kayaknya sih gue abis sewa gue bawa kabur nih Gak banget Oh dia gak ngerti bahasa kita ya Iya Biarin dia pulang di Ini lu Deportasi Yukata apa Kitsuka sih? Oh itu 4 men Ya Oke Oke kita akan pilih-pilih lu guys Pilih-pilih dulu ya Gue war yang biru gak? I want the blue one Eh keren tuh sumpah sih Dapetnya orang keren loh Keren sih Ih gue pake yang biru ini Biru tuh mersemirkan kedamaian guys So kita akan ganti baju dulu Nanti akan gue langsung terus vlognya pas udah pake baju ini Udah pake Oke Gimana ya? Gimana kan juga udah Jadi yang udah gue tuh Yang udah pake tuh gua Apip Alison Kevin Kevin udah pake Aset udah pake Tinggal Flo sama Jijes Jadi gini lah kita Keren nih Jalannya susah gak lu Pip? Enggak Gue jalannya susah loh kayak Gue ketat gitu Pip tuh Enggak kupes Saya kemana-mana Saya kemana-mana Ini kita juga lucu ya Mas kakinya ya Yooo Mas kakinya tuh aneh Eh bukan aneh sih Emang gini ya Jadi kayak jempolnya bisa gitu Iya Emang begitu kan? Oh kita harus pake bakiak Gila Bapak Kevin Bapak Kevin rapi banget mau ngambil rapot Hehehe Pak Kok lu ganteng kan? Iya Vin Lu mendingan kayak gini kemana-mana Iya Jangan Ini gak gue blur ya Mokal ya Hah? Gak gue blur ya Keren banget ya Ini baterainya Cet Ini kan robot Gue udah cabut deh nih Gak bisa gerak ya Vin Oh ini ada WC juga disini Ini ada sini Untuk kimono yang putih Harganya agak mahal Oh beda? Iya Oh gue gak tau berapa ini Karena ini 4 ribu Dia kayak setau gak Kenapa yang putih lebih mahal? Karena mungkin gue mikir Kan kita mau keliling asapusra Terus Ini Kalo misal kotor Lebih susah untuk dicuci Oh Logiknya gitu ya Logiknya gitu Maksud gue Ada gak kayak misalnya Bahan gitu segala gitu Enggak misalnya Putih itu sempat dipakai sama samurai apa Ada sejarah Enggak Enggak tau sih Logik gue kayak gitu Susah dicuci nya Susah dicuci nya Itu kan logikanya Tapi siapa tau kan ya Kalo nanya sejarahnya gitu Enggak Tapi emang kalo logikanya ya susah dicuci Kalo gue kan Oh sama bedanya gini Gue ini bener-bener kayak cuma polos bib Oh gue ada Motif ya Sama sini ada capnya nih Oh iya cap Kaki tiga S&I Oh Gue geng satu geng Lu juga 4 ribu Pip Eh Vince harusnya Si Viano satu geng sama gue ya Dia sama capnya sama gue Lu geng polos Berapa duit lu? Lu anak polos lu Jadi dulu samurai Jepang tuh kayak gini Yang gue bingung susah kan jalan Tapi dia bisa perang anjir Dia bisa perang dengan keadaan kayak gini Mereka bisa perang loh Cid Dengan kostum kayak gini mereka bisa perang Keren gak sih? Kayak jago gitu deh Lari gitu ya Iya gue susah jalan Men sini tiap hari Buat 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 Luusah Oke Buat 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 Tidak ada yang fotoin Take a picture Who wants? Take a picture Tapi take a selfie te-te-te-te-te kalau ada hati hal ini di Jakarta hatpek gue dimana ya? ya, kita udah pake bajunya, udah pake kimononya di liatin tidak banyak orang pas kita keluar kenapa diliatin banyak orang? karena kitaด liat bodoh. ini tuh musim dingin guys ini musim dingin dan kita putake kimono gakiскw cuma beberapa helai, gue cuma pake sehelai hotpack gue di jaket jadi orang-orang ngeliatin kayak bego mesin dingin pake kimono lagi pada foto-foto disitu kayak aneh banget gitu gak sih semua orang pada pake jaket kita kimonoan malah jalannya susah lagi tuh pake bakiak itu kayak nomor 17an 1,2,2,2 kalau di jalan orang-orang bingung gitu ngeliatin kita gak ada yang pake kimono padahal asli jepang aja orang-orang gak pake kimono kita bergayaan pake kimono kayaknya gue duduk dulu, duduknya susah guys duduknya harus rapet gitu gue susah banget duduknya guys biarin orang-orang ngeliatin kita, biarin tuh ngeliatin lagi biarin tuh, ngeliatin lagi ya gapapa guys kalau ini orang jepang asli guys dia orang jepang asli guys gue mau coba aja ngobrol dulu ya dia bisa gak bahasa jepang yang gue bikin ayo 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 bener ini gak tau nih di asap husa itu kita pake kimono tujuan apa biar jadi pusat perhatian aja gitu loh kita harus mencari pusat perhatian untuk orang-orang jepang gitu kayak gue nih ayo ayo kayak gitu harus kayak gitu dia memang cari pusat perhatian guys hewap ini kalo di Jakarta Delman Jangan 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 bukan yang tadi lewat jod yang itu jod dimarahin wih ada yang pake kimono juga wih tapi kimono dia kimono dia kayaknya lebih mahal dia kayaknya lebih mahal dia kayak orang kaya ya orang kaya kayak kita dia lewatin kita guys dia kayaknya orang kaya guys nah itu fix dia orang kaya fix kita gak bisa pake kimono kayak gini oke ini Alison lagi dan lagi eh eh orang jaman dulu tuh gak ada yang dari masing ini anjing bikin sendiri tumbuk sendiri kalo mau bikin kopi wih 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 oke kalo cewe kimono kalo cowok apa? cowok nyebutnya apa? kimono juga? sama deh kayaknya oh sama gue kira kalo cewe kimono kalo cowok komono komono komodo iya ya di Asakusa tuh bener-bener luasanya Jepang banget guys sangat amat Jepang lebih tepatnya Jepang ke jaman dulu sih bukan enggak kan kalo Tokyo kekotaan ini tuh bener-bener jaman ini jaman dulu banget guys Jepang lihat ya lihat ya lihat ya tuh ini bener-bener masih kayak jaman dulu semuanya masih kayak gitu-gitu tuh bangunannya jualannya jadi kayak kayak di pinggir jalannya kayak pasar baru gitu guys Finn Finn mau gak sama dia? mau ini gue oke oke kamu lucu banget lucu deh namanya siapa? Sarah Sarah lucu ya botong guein deh sampe lo gede udah gede bro udah gede udah gede guys cewek-cewek disini tuh kayak karakter-karakter Ioders gitu loh tuh 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 mati gak lo? jadi kayak cakep tuh kayak buatan gitu loh tuh lucu-lucu gitu kayak karakter Ioders nah ini dia nih temple-nya wooo tempelnya gak tau kayaknya iya wow 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 ya tuh tempelnya guys ini kita akan lewatin ini gede banget lampionnya ini guys ini mungkin lampion terbesar sejepang kali gede banget ini kalo seandainya dia dia dicopotin lampionnya gue gak tau dia bisa terbang kemana ya tadi usah dari si lampion terus tadi pesan makanan nanti kalo disini makan gak boleh ambil jalan-jalan harus makan di tempat biar gak banyak sampah oke kayak gini nih gak ada sampah pahamnya cuma tetep bersih pokoknya kalo disini ya kalo ada yang berhenti bergerombol itu berarti turis fix karena gak mungkin orang Jepang asli gak bergerombor gitu ini pasti turis nih berhenti tengah jalan atau di pinggir jalan bergerombol fix itu turis matanya jaga matanya jaga apa maaf biarin bentar langsung liar jaga 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 ini belakang tapi aduh ada ini kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku eh iya oke siap liat cewek gue harus gue harus nyanyiin itu siap ada cewek cakep itu lagu wajib oke one two three kau bidadari jatuh dari surga yang mana yang mana itu ada dua sama satu bule cakep iya kok gak boleh nyanyi sih emang dia ngerti lagu kobe junior enggak kan ya udah sampe di kuil kedua yang padahal bentuknya sama ya lampion juga ada lampionnya juga cuma yang tadi kan cuma satu ini ada satu lagi ada satu lagi ada tiga lampion gitu dan katanya disini habisang lempar koin untuk berdoa guys buat berdoa lampar koin katanya disini budaya sini bisa buat meminta sesuatu gitu lah gua gak tau kayak gimana lampar koinnya pokoknya itu cuma mau minta minta apa yang kita mau lah di tahun ini katanya sih gitu dan katanya bisa terkabul oh gitu iya katanya gitu ini ntar igway bakal nikah tahun ini ya igway pasti minta nikah itu doang udah amin 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 tahun ini nikah amin sama ranting pohon kan nih mana fin ini fin oh rame banget ya ada koin tapi gak ada koin ada ada koin gua tapi katanya kalo misalnya lo koinnya minjem lu jadi miskin kayak udah gua oke guys ini jadi mereka lagi menghirup abunya tuh mereka menghirup abunya katanya salah satu tempat buat melakukan doa gitu deh jadi sebelum mereka berdoa kayaknya mereka ini dulu deh kayak membersihkan diri dengan asep ya iya jadi sebelum mereka berdoa mereka menyucikan dirinya dengan asep itu jadi pas mereka hirup asepnya atau kenain asep mereka ke muka itu itu membersihkan diri gitu membersihkan diri gitu oh jadi ini tempat lepar koinnya guys nah ini mereka lagi ngantri untuk kesana untuk ke kuilnya untuk lempar koin oh gitu oke 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 ya banyak orang yang mau minta ini berdua orang ini pasti mau nikah mintanya fix kevin mengeluarkan skill satunya ya itu dia skill satunya kevin akhirnya dia dapat guys jadi tadi gua gak ikut lempar koin karena kaki gua sakit banget ciba-ciba bener-bener sakit ceritain pip jadi gini tadi kan yang nyawa koin itu si flow jadinya kan juta flow itu sebelum lempar koin dia itu ngebakar dupa dulu ngebakar dupa dulu tuh dia berdoa yang buat abu itu ya yang buat abu itu tadi itu untuk apa? katanya buat berdoa doang sih oh doa doang iya terus abis itu baru kelempar koin ke atas itu biasa sih kalau lo tadi disamping yang abu itu ada ini yang air nah air gua gak kesitu tadi oh enggak jadi dari abu langsung bisa lempar koin iya langsung lempar koin terus juga ada yang keberuntungan disitu kan abu tuh sebelumnya itu ada tempat-tempat yang di pinggiran itu itu kayak ngocok-ngocok apa sih ngocok buat apa samanya keluarin tongkat gitu nomor berapa ntar itu keluar lu bakalan bad 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 fortune bad fortune bad fortune bad fortune bad fortune jadi cuma kayak gitu koinnya itu juga sama buat tau eh kalau koin buat minta ya berarti ya keberuntungan kita keberuntungan koin buat minta buat doa terus yang set lagi emang lempar koin juga semuanya keburungan biar gak capek oh ya gitu biasa itu tadi gua gak sempet nyoba ini ya gua jalan pincang-pincang guys kaki kiro skat banget karena mungkin gak terbiasa pake bakiak selama ini jadi ngilunya tuh banget banget guys sangat disayangkan di jepang gua harus pincang kita udah ganti baju lagi udah pake baju pas berangkat weee ya udah ganti baju lagi sekarang kita mau cari kostum buat di disneyland besok jadi di video besok nih kalian nonton tuh udah di disneyland jadi pake kostum carinya disini wow carinya disini nih guys kostum ya guys cari kostum sama cari makan gua lapar banget parah lapar banget banget gua butuh makan dan kaki gua udah sakit sakit banget sakitnya parah udah kita mau cari kostum dulu guys ya jadi udah di dalam tempat tadi guys jadi ini tuh kayak pasar gitu sih guys lebih ke Mangga 2 sih mungkin barang-barang murah gitu ya kayaknya ya tuh tempatnya kayak gitu jadi baratnya Manggru nya di jepang ya beginilah oke lah udah kita mau cari-cari dulu guys ya kita pake dah si Acit udah pake monster ink cheat ya tuh punya lu cheat Acit monster ink yang lain udah dapet belum-belom ya wow ini The Poop sama Tiger oh gua pake apa ya apa dong ini jadi sebadan gitu kostumnya oke gua pake stitch guys stay in blue yeay dan ada satu hal yang gua bingung ini tuh kayaknya orang-orang penting di jepang deh guys jadi ada tahun ya yang gak bisa gua kasih liat takutnya berbahaya jadi kayak di sepanjang jalan Asakusa ini ada foto-foto mereka kayaknya itu orang-orang penting yang membangun Asakusa lu kan baru dateng ke Jepang lu kan baru dateng ke Jepang baru dateng lu mau ditaruh sebagai apa wisatawan oke gua ngelapor papa gua jangan jangan tapi yang gua benci dari Jepang cuma satu apa? cari tong sampah susah banget iya anjing susah banget padahal bersih loh di kota karena bersih anjing jadi mereka kantongin sampahnya tapi kan jadi menyusahin orang gitu lu udah tong sampah pasti orang males aduh udah tong sampah tuh apa yang cerita apa? jadi itu tadi di tempat Asakusa yang kita foto-foto itu temple iya kan lu Jepang terkenal bersih ya tadi gua ke WS oh iya ke WS gua cerita ke Iko iwo ke WS gua kan mau pake kimono kan susah kencingnya kalo berkiri kan jadi gua cari WS yang ada pintunya bilik gitu iya kebilik ya kan pede Jepang bersih banget gua masuk di jambat ada thai sama sisu dong gabung yeay udah sampe tempat makannya ini makannya tempat makannya turun ke bawah gitu guys mas underground bisa terus makan gua laper banget ini kayaknya keren sama makan kalau makan disini tuh kecil-kecil gitu guys kecil-kecil cuma padet gitu rame banyak orang yang tau wow pesanan disini terus sampe nih ini makannya disini nih guys yang lebih mesin tuh muka aku udah terbaik ini apa wih masnya masnya bisa ngomong Indo waaah wih mantep bisa ngomong Indo ya keren mas dari Indo mas mas wih tidak bisa oh counter table 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 aja tidak apa-apa iya gak apa-apa wih emasnya lalu emasnya bisa ngomong Indo guys kayak gini ini pesanan nih kalau kalian mau gebu ntar keluar makanan disini tuh enggak 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 pokoknya dia pecat nanti dia keluar wilayah kasih emas ya gitu kita cari tempat makan lain guys karena ada satu dan lain hal tapi keren kita akhirnya ketemu orang Indo disini pegawanya orang Indo wah kalo setiap toko pegawanya orang Indo sih enak sih bisa ngobrol jadinya tapi gue tanya sih gak ada em geprek gak ada pasti ada gak ada kan restorannya ramen ya kan ini bahasa Indonesia ya bukan semua orang Indonesia bisa jual em geprek disini salah ya salah yang sayang gue udah hehehe wih seru banget kalo ketemu orang gue kaget tiba-tiba dia nanya berempat-berempat gak apa-apa gue nanyakan apa berempat-berempat gak apa-apa gue bisa ngomong Indonesia dia ganteng dah padahal kita kita ngomong Indonesia kita ngomong Indonesia biasa aja ya tapi kalo di luar negeri kita ngomong Indonesia tuh kayak bangga ada yang ngerti kita gitu akhirnya ada yang ngerti bahasa kita bahasa kalo orang denger kita ngomong gini kayak bahasa sang sekerta kali ya aneh tapi ngomong gini seafood kita akan coba guys jadi sekarang makan seafood tapi gue gak makan seafood guys so yaudah semoga ada makanan lainnya oke semoga ada makanan lain ada, 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 ada teman ada, ada teman ya 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 semoga gue gak bisa makan ikan seafood bisa ikan doang gak bisa takut sama vimos jiji oke dari kecil jiji sama ikan semoga cuma dikepung sama kerahan hijau gue makannya cuma itu iya semoga makan semua seafood gue makan kecuali ikan udah, kita mau pesan-pesan makanan lu guys dadah kita udah kelar makan tadi Sekarang jam berapa Jepang? Masih jam 7.20 Jepang Soalnya guys, tadi gue udah beli kosong Mama gue beli kepala mainan gitu Oke, ini udah malem Kita udah mau beli ke apartemen Sampai berjumpa di video selanjutnya Dadah! Sampai berjumpa di Disneyland